Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kira tempat Sebelumnya kalian sudah menuliskan 6 agama yang diakui di Indonesia Apakah kalian mempunyai teman yang berbeda agama? Bagaimana sikap kalian terhadap teman tersebut? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kali ini Yuk kita tonton video berikut! Terima kasih Mana ya Siska ya dari tadi gak muncul-muncul? Hai Siska akhirnya Maaf banget ya tadi itu macet jadi aku perlu satu jam buat kesini Oke gak apa-apa Kamu udah sholat dulu ya? Belum Kak Kamu sholat dulu Habis itu aku tunggu disini Oke Sudah? Sudah Oke deh Kayaknya aku mulai lapar nih Oh iya Sama deh aku juga lapar Yuk kita ke restoran favorit aku Oh iya boleh Oh iya sekalian nanti Misalnya ini hari Sabtu Jadi aku sekalian dianterin Karena tadi motorku macet juga Jadi jalannya macet Motorku macet Aku taruh di bengkel Oke Jadi nanti minta tolong anturin sampai ke depan gereja Oke Kalau gitu yuk Oke Yuk motorku disana Oh iya oke Yuk kesana Menurut kalian apa saja yang bisa kalian pelajari dari video tersebut Dalam video itu kita belajar mengenai toleransi Ketika Miss Akta belum sholat teman Miss Akta mengingatkan bahkan tidak menghalangi Miss Akta untuk beribadah Selain itu Miss Akta tidak sungkan untuk mengantarkan teman Miss Akta pergi ke gereja agar dia bisa beribadah juga Selain itu walaupun kami berbeda keyakinan kami tidak memaksakan keyakinannya satu sama lain Jadi toleransi antar umat beragama adalah sikap paling menghargai dan menghormati kepada orang lain yang berbeda agama Kita harus berbuat baik meskipun berbeda agama Menurut kalian apakah memaksakan keyakinan seseorang adalah sikap toleransi? Tentu tidak Kita mempunyai keyakinan kita masing-masing tapi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita Menurut pendapat kalian apa saja manfaat sikap toleransi? Menurut Miss Akta dengan adanya sikap toleransi kita akan hidup nyaman dan bahagia Selain itu tidak akan ada kerusuhan di Indonesia Sebagai tugas kalian silahkan kalian berikan komentar pada tiga foto yang sudah Miss Akta siapkan Kemudian jangan lupa untuk mengumpulkan pada pengambilan lesson kit berikutnya Selamat menikmati